Pemirsa First Media sebagai perusahaan penyedia layanan TV, kabel, dan internet di Indonesia semakin serius untuk membangun ekosistem olahraga e-sports di Indonesia. First Media telah memiliki sejumlah perencanaan untuk ikut membangun olahraga e-sports di tanah air. Hal ini disampaikan oleh Presiden, Direktur, dan juga CEO PT. Lingnet TBK, Marlo Budiman, saat gelaran audisi First Warrior di Surabaya, Jawa Timur. Marlo mengatakan, untuk mendukung ekosistem e-sports, First Media akan meluncurkan sebuah channel khusus yang akan membahas luk-beluk olahraga e-sports. Marlo mengatakan, di channel ini nantinya juga akan menyiarkan turnamen e-sports dalam dan juga luar negeri, dan juga informasi mengenai game-game populer lainnya. Jadi mulai awal Oktober ini kami akan membuat satu channel baru, channel 999 di First Media. Itu adalah channel 24 jam, 7 hari, yaitu continuous mengenai e-sports. Kita namakan First Warriors Channel. Jadi nanti ada reality TV dari audisi ini, berjalan selama 3 bulan ini, bagaimana kehidupan mereka yang dari amatir menjadi pemain profesional, tantangan mereka apa, suka-duka mereka apa, sehingga mereka bisa berhasil menjadi pemenang. Dan tentunya kami juga kombinasi dengan konten-konten dari luar negeri. Dan bukan cuma game Free Fire saja, dan nanti di sana juga ada PUBG, ada Mobile Legends, dan game-game populer lainnya. Dan, yes, turnamen-turnamen baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri kami akan sharekan. Tidak hanya itu, Marlo menambahkan untuk mendorong ekosistem dan juga komunitas e-sports, First Media juga akan mengadakan dua turnamen besar. Dua turnamen tersebut direncanakan akan digelar pada tahun 2020 mendatang. Terus juga First Media bukan saja hanya di kompetisi ini saja. Tahun depan kami akan mengadakan dua major competition di bulan Maret dan di bulan Oktober di tahun 2020. Nanti game lain. Kami akan pertimbangkan misalnya seperti PUBG atau PES, Jepak Bola, ataupun Mobile Legends. First Media berkomitmen untuk turut mendorong ekosistem dan juga komunitas e-sports nasional. Salah satunya dengan menggelar audisi pencarian anggota tim e-sports First Warrior, dan juga meluncurkan channel khusus e-sports dalam layanan TV kabelnya. Upaya ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pemain e-sports nasional. Christos Surya Kusumo, Untung Widodo, Berita 1, Jawa Timur